Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Pertamina menjadi tuan rumah, kick-off, dan pelantikan pengurus Forum Human Capital Indonesia FHCI 2021-2024. Kegiatan ini digelar dengan protokol kesehatan ketat di ruang mezanin gedung utama kantor pusat Pertamina Jakarta pada Rabu 7 April 2021. Terut hadir Menteri Badan Usaha Merik Negara, Erick Thohir, yang menyebutkan bahwa transformasi BUMN yang sudah diprogramkan, hal ini harus selaras dengan perubahan sumber daya manusia, khususnya insan BUMN. Hari ini kita ditantang dengan perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat karena pandemi yang berjalan hari ini. Tidak hanya perubahan kehidupan kita, tetapi juga perubahan di bisnis secara penyeluruh. Perubahan perilaku ditambah lagi sekarang, perubahan digitalisasi yang luar biasa cepatnya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Karena itu, saya selalu bilang, transformasi daripada BUMN yang kita sudah programkan, tidak ada artinya kalau tidak ada juga transformasi daripada Human Capital Insan BUMN. Selama berkiprah hampir 15 tahun, FHCI telah menciptakan banyak program-program terobosan, kajian, serta gagasan baru yang menjadi referensi bagi kebijakan perusahaan-perusahaan besar. SDM Kumbul memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan baik dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Forum Human Capital Indonesia hadir sebagai sebuah wadah organisasi inspiratif yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, tempat saling berbagi, berinteraksi, melakukan pembelajaran serta sinergi untuk kemajuan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BUMN untuk Indonesia. Diharapkan kepengurusan baru FHCI bisa menghadirkan program-program yang sesuai dengan perubahan global. Dengan demikian dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta mendukung proses transformasi yang tengah dilakukan BUMN. Tim Liputan Energet TV